Pemirsa selamat pagi, petugas gabungan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Jati Rogo dan Polres Tuban, Jawa Timur menyita ratusan gelondong kayu jati ilegal. Gelondongan kayu berbagai ukuran tersebut diduga merupakan hasil pembalakan liar di kawasan hutan KPH Jati Rogo. Selain mengamankan ratusan gelondong kayu ilegal, petugas juga berhasil menangkap seorang tersangka, pemilik kayu tersebut. Ratusan gelondong kayu jati hasil pembalakan liar tersebut disita petugas dari sebuah tempat usaha mebeler di kawasan desa Gedung Jambangan, Kecamatan Bangilan, Tuban. Seluruh barang bukti itu kini langsung dibawa dan diamankan petugas di kantor KPH Jati Rogo, Tuban. Hasil pemeriksaan sementara diketahui total kayu ilegal tersebut berjumlah 301 gelondong berbagai ukuran atau setara dengan 18,5 meter kubik kayu. Dengan nilai kerugian negara ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selain mengamankan barang bukti kayu, petugas juga berhasil menangkap Mujiono, seorang penadah sekaligus pemilik usaha mebeler. Tersangka telah diamankan petugas dan dalam pemeriksaan intensif di ruang penyidik Satres Krim, Polres, Tuban. Tersangka dijerat Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 Pasal 50 Ayat 3 Huruf E, Jungto Pasal 78 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Kasus pembalakan liar yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah ini kini dalam penanganan aparat kepolisian Resort Tuban, Jawa Timur. Selain masih memburu beberapa tersangka lainnya, polisi bersama petugas perhutani juga masih mencari ratusan gelodong kayu jati yang diduga masih disembunyikan tersangka di tengah hutan kawasan KPH Jati Rogo, Tuban.